Pemirsa dan untuk mengetahui informasi terkini, persiapan kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saudi DPR sudah ada, rekan Angelika de Fagam yang akan melaporkan langsung. Angelika bagaimana persiapan anggota Parlemen DPR untuk menyambut Raja Salman hari ini? Silahkan Angelika. Ya Lofi menyambut kedatangan dari Raja Arab Saudi King Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Segala persiapan sudah dilakukan oleh pihak gedung DPR RI. Dan tadi juga sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan bahkan sebelumnya Kapolda Metro Caya dan juga Ketua DPR Setia Novanto sudah melakukan pengecekan terakhir khususnya di tempat acara yaitu di gedung Nusantara. Dan memang keduanya menyatakan segala persiapan sudah dilakukan dan sudah siap 100% baik itu segala kebutuhan makanan ataupun juga pengamanan di sekitar gedung ataupun juga komplek Parlemen. Dan Lofi dapat kami informasikan juga bahwa ada sejumlah hal yang nantinya telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan King Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Di antaranya nanti pimpinan DPR, MPR dan DPD ini akan berjejer begitu di lobby gedung Nusantara untuk menyambut kedatangan dari King Salman. Dan nanti King Salman memang pada di lobby depan nanti akan disambut oleh Ketua DPR Setia Novanto dan juga PLT Sekjen dan Kepala Biro Protokol. Kemudian nanti Ketua DPR akan memperkenalkan pimpinan MPR, DPR dan juga DPD kepada King Salman. Kemudian setelah adanya perkenalan dari pimpinan DPR ini mereka akan lanjut ke lantai 3. Sementara King Salman dan Ketua DPR akan melakukan penandatanganan kedatangan dari ataupun penandatanganan piagam kedatangan oleh Raja Arab Saudi yang didampingi Ketua DPR. Setelah itu baik pimpinan DPR atau Ketua DPR maksud kami dan juga Raja Salman akan menuju ke pintu ruang paripurna yang juga sudah disambut nantinya oleh Ketua MPR, Ketua DPD dan Wakil Ketua DPR. Dan nanti pada saat di venue acara Ketua DPR akan duduk di samping Raja Arab yaitu di sebelah kanan kursi pimpinan sementara Wakil Ketua DPR akan duduk di kursi pimpinan dan Ketua MPR dan DPD duduk di sebelah kiri kursi pimpinan. Dan setelah adanya pembukaan acara sambutan terlebih dahulu akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Setia Novanto kemudian setelahnya sambutan juga akan dilakukan oleh King Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dan nanti setelah sambutan dari Raja Salman akan ada penyelenggaraan foto bersama kemudian memang jadwal dari King Salman untuk berada di gedung DPR RI hanya 30 menit setelahnya setelah acara foto bersama selesai King Salman dicadwalkan akan menuju ke Masjid Istiqlal dan juga ke Istana Negara untuk acara selanjutnya. Dan memang dicadwalkan pada acara di gedung DPR RI ini tidak dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ataupun Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Namun tadi dalam wawancara kami bersama dengan Ketua DPR Setia Novanto beliau menyatakan bahwa nantinya akan ada sejumlah menteri dan juga pejabat-pejabat penting serta ada mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Megawati yang diharapkan memang hadir dalam acara pidato kenegaraan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda, Lofi. Baik, terima kasih Angelika D. Afagam melaporkan langsung dari gedung DPRNPR Jakarta.